Apa itu jejak karbon? Jejak karbon atau karbon footprint adalah akumulasi jumlah gas-gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Semakin tinggi aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin tinggi juga jejak karbon yang kita tinggalkan. Beberapa aktivitas rumah tangga yang termasuk jejak karbon diantaranya yang pertama, konsumsi makanan. Dengan mengkonsumsi makanan yang proses produksinya panjang seperti produk susu dan daging, ternyata menyumbang emisi yang sangat tinggi loh. Oleh karena itu, yuk kita kurangi konsumsi daging dan produk susu dengan memilih konsumsi makanan lokal dan mengurangi konsumsi pangan impor. Dua, transportasi yang kita gunakan. Jenis kendaraan yang kita gunakan untuk menunjang aktivitas kita ternyata berkontribusi dalam menyumbang jejak karbon. Semakin sering kita menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian, maka semakin tinggi juga jejak karbon yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, yuk kita gunakan angkutan umum untuk tujuan yang cukup jauh dan gunakan sepeda untuk tujuan yang cukup dekat. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggunakan energi listrik? Umumnya, alat-alat teknologi yang ada di rumah kita masih menggunakan energi listrik berbahan bakar fosil. Tentunya, hal demikian menjadi penyebab jejak karbon terus meningkat. Untuk itu, menggunakan listrik secara bijak dengan mematikannya saat tidak digunakan sangat membantu mengurangi jejak karbon. Jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia menyebabkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer terus meningkat, yang berdampak pada perubahan iklim atau pemanasan global. Lindungi hutan memiliki karbon kalkulator bernama imbangi. Dengan imbangi, kita bisa menebus karbon yang kita hasilkan dengan menanam sejumlah pohon sebagai penyerap karbon. Yuk kunjungi m.lindungihutan.com slash imbangi untuk menebus karbon yang kita hasilkan dengan menanam pohon bersama lindungi hutan.